Halo Halo sobat gamer semuanya berjumpa lagi dengan gue Sukimaru Aduh di video kali ini Sukimaru ini akan membahas League of Legends lagi guys karena ada event dan juga hero baru yang rilis di League of Legends Wild Rift yang pertama Sukimaru akan bahas tentang event event barunya ya di sini ada lima skin ada lima skin skin baru yang bertema KDA nah KDA ini adalah grup band atau girl group ya girl group yang diciptakan oleh Riot untuk mempopularkan League of League of Legends ini ada grupnya guys girl group eh imaji imajin imajiner apa gimana gitu ya Nah jadi ini namanya adalah KDA ya kalau di mobile itu kan istilah ada istilah tentang kill dead dan asis kesnya nah disini ada lima hero perempuan ya nanti kita bahas ya Hero apa saja ya saya nanti di sini kita bahas dulu eventnya guys nah eventnya ini adalah event mendapatkan Hero secara gratis ya salah satu Hero dari lima anggota KDA ini guys ya Wah mantap jadi kalian nanti bisa pilih Hero apa yang diinginkan guys yang kedua kalian juga bisa mendapatkan blue mode ya belum ini nah ini dapat blue mode nanti jadi kalian belum mau yang kedua ini yang paling menarik guys kalian nanti akan mendapatkan mic drop di mana kalau kalian nge-kill musuh atau berhasil membunuh musuh maka mic drop ini akan muncul guys kalau di mobile Legends itu kayak efek eliminasi ya saya ini efek eliminasinya secara gratis bisa didapatkan es nah kita masuk dulu ke eventnya nah disini nama eventnya adalah KDA output warna disini ini pengerakumannya guys kalian bisa nonton nanti di video ini aku tidak akan bahas videonya ya kita langsung saja ke pemilihan heronya guys kalian mau pilih yang mana guys kita mulai dari yang pertama nah disini Akali nih Akali gas ini hero baru juga champion baru ya senang nih kali ini sebut sebagai sampung berontak guys kalau kalian ingin mendukung Akali silahkan kalian pilih Akali yang kedua adalah Evelyn game guys ini asasin juga yang baru ini asasinnya kalau Sukimaru sebutkan itu mirip dengan health card guys ya itu dengan health card ini sebut sebagai sang diva nah ini juga kalian mungkin sudah punya heronya karena bisa dilakukan secara gratis yaitu Ahri guys nah ini skinnya luar biasa bagus guys karena ekornya itu berubah menjadi diamond gas atau berlian ya Wah disebut sebagai sang ratu warna disini sukimaru pilih yang ini guys jadi sukimaru suka dengan kaisa gas dimana kaisa ini adalah mm sekaligus asasin sukimaru suka banget dengan kaisa ini jadi makanya sukimaru pilih si kaisa ini yang disebut sebagai sang jenius guys waduh cocok ya dengan sukimaru ini karena karakter-karakter sukimaru ini sang jenius guys waduh mantap ya sesuai dengan namanya yang sukimaru pelesetkan dari shikamaru si jenius guys Oke nah kalau kalian pilih heronya pilih heronya ini sukimaru pilih kaisa makanya disini ada tanda tangan berupa kaisa dibawah nanti kalau kalau kalian tidak pilih maka tidak ada tanda tangannya guys nah ini ya kalian pilihnya ya Hero yang ingin kalian miliki guys ya jadi jangan sembarangan pilih guys nanti juga sebelum ini kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab nah nih yang terakhir ini adalah serapin ini serapin ini adalah Hero yang paling populer guys kalau kita lihat di beberapa player player ini sudah banyak yang memainkan serapin ya sini adalah Hero Mage Hero Mage yang waduh keren banget ya untuk animasinya guys juga paling cantik ya daripada yang lain lainnya ini ya Nah perhatikan jadi serapin ini adalah Hero yang paling populer diantara kelima Hero atau champion yang ada di kill-dead-assist all-out ini guys Oke ada kita lanjut ke misinya guys nah misinya ini ada lima tahap ya ada lima tahun dimana kalian akan menyelesaikan misi yang pertama dulu yaitu nah disini misalkan sukimaru ini baru mulai di misi pertama dan belum selesai guys hanya jadi misinya seperti ini nanti kalian akan menyelesaikan misi-misi ini sehingga mendapatkan blue mode-blue mode yang cukup banyak guys 4-400 biji blue mode itu banyak sekali Oh mantap ya Nah nanti kalian juga harus menyelesaikan semua misi-misi ini ada lima jenis misi dimana hadiahnya sudah tertera di bawah itu ya Nah kalau kalian eh nah kalau kalian nanti pilih ini nah nah kalian akan mendapatkan blue mode-blue mode dan juga hadiah-hadiah yang menarik suatu mantap ya Oke kita langsung bahas juga ke skin terbarunya League of Legends guys ini temanya adalah kill-dead-assist waduh atau KDA serapin 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 ini paling populer Nah di sini kita bahas yang pertama ada KDA megabundle megabundle waduh ini harganya 7150 blue apa ini namanya ya ini apa namanya diamond ya apa namanya ini white core ya white core guys jadi suki maru belum hafal juga ya Nah 7150 white core ini setara dengan 850 ribuan guys ya kalau kalian mau beli ini kalian akan mendapatkan ini guys banyak sekali yang dibatkan ya semua skinnya ya semua skinnya nanti kita bahas itu satu skinnya dan juga ada efek recall guys waduh mantap ini ya efek recall namanya smash hit dan juga hero nya guys juga dapetin hero guys sekaligus dengan skinnya waduh mantap ini ya semua hero nya didapatkan secara kita eh bukan gratis ini ya beli ya 7150 white core waduh mahal ya 850.000 tapi dengan mendapatkan skill ini skin ini ini cukup worth it ya Jadi kalau kalian yang punya uang segitu atau Sultan-sultannya di boleh belilah Nah kita bahas satu-satu dari eh skinnya ini ya Oke kita pilih dulu yang paling yang pertama paling populer ini adalah syarapin wah skinnya syarapin ya biasa sih ya Jadi kalau kalian main syarapin biasa sih cuman ada efek-efek diamond-diamondnya nantinya saya harganya 1325 waduh ini sekitar oh mahal ya mahal banget ini guys waduh ini mahal ya ini mahal banget ini untuk yang syarapin ini guys waduh mantap jiwa ini Oke nah yang kedua ini skinnya kaisa guys wes nah kaisa ini yang sukimaru pilih tadi ya tapi sukimaru suka sih ke siskinnya si kaisa ini ya ya biasa aja sih ya tapi cuman ada bling blingnya gitu guys nah ini dia skin yang menurut sukimaru paling keren dari semua skin yang ada guys ya skin miliknya akali waduh ya harganya 990 wadkor ini menurut sukimaru paling keren ya paling keren dari semua skin KDA yang ngerilis guys nah ini ada skinnya Ahri nah skin minyaknya juga lumayan bagus karena ekornya itu jadi diamond guys mantap harganya 990 wadkor waduh ini setara dengan 120.000 ya kalau tidak salah ya 120.000 guys kalau kalian punya uang segitu dan mau beli silahkan nanti bisa top up tadi Playstore oke nah ini dia skinnya Evelyn guys waduh biasa banget ya biasa ya jadi untuk yang Evelyn ini biasa banget lah ini juga ada skinnya Serapin Oh Sarah bukan skin ini ya Oh ini adalah heronya Serapin guys nah ini bisa dibeli dengan harga 5500 blue mode atau 725 white core mendingan pakai blue mode aja ya kalau jangan beli pakai eh white core ini kalau Hero ya guys ya Jadi itu saja pembahasan tentang event dan skin baru di League of Legends jadi jadi video berikutnya sukimaru akan bahas satu persatu dari hero-hero baru ini guys ya mungkin kita awali dengan si kaisa ini karena hero favorit sukimaru dari lima karakter ini adalah si kaisa guys ya jadi mm sekaligus dia adalah asasin gas Oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nya jika kalian suka dengan video ini terus dukung sukimaru hingga nanti sukimaru mencapai 100.000 subscriber guys Oke terima kasih sudah menonton video gue barusan jangan lupa kalian subscribe channel ini guys karena gue membahas banyak sekali trik dan tips seputar mobile Legends ya rugi kalau tak subscribe ya Nah karena gue juga sering ngadain giveaway giveaway guys sekaligus gue kali ini ngecapin terima kasih kepada channel ini Oke Sayonara sub indo by broth3rmax